Intro Hi everyone, welcome back to my youtube channel It's me, Genziela So, di video kali ini Aku mau bikin one brand makeup tutorial Dari brand Maybelline Dan look yang akan aku bikin di video kali ini Adalah look untuk makeup ke kampus So, kalau teman-teman semua penasaran Just keep on watching ya Intro Jadi pertama-tama setelah aku udah pake moisturizer Disini aku pake primer dari Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser Dan ini aku apply di bagian yang biasanya berminyak Kucis di bagian deket hidung, di pipi, di jidat, dan di dagung Dan abis itu langsung aku kayak blend aja Pake tangan Setelah itu aku pake base makeup Disini aku pake Maybelline BB Cushion Yang shape-nya itu nomor 2 Yang light Pertama-tama aku apply-nya itu pake puff yang dapet dari cushion-nya Terus aku pertama tuh aku kayak dab-dab dulu Baru abis itu aku ratain pake puff-nya Nah ya disini aku lagi ngeratain Tapi aku ngerasa kalau aku nge-blend semuanya pake puff-nya itu Agak kurang bagus gitu hasilnya Jadi kayak agak patchy di aku Jadi disini aku coba nge-blend pake beauty blender aku Dan ternyata pas aku blend pake beauty blender Hasilnya emang jauh lebih bagus dibandingkan yang tadi aku nge-blend pake puff-nya Step selanjutnya yaitu pake concealer Dan disini aku mau pake 2 concealer Tapi concealer pertama yang aku bakal gunain adalah Maybelline Fit Me Ini yang shade 20 Yaitu yang scent Dan ini aku langsung apply di seluruh dark spot Dan juga di etnes scars yang ada di mukaku Dan ini aku bener-bener lagi banyak banget jerawat Apalagi di jidat Jadi ini aku bener-bener banyak taruh concealernya Dan aku juga taruh di daerah hidup Dan setelah itu langsung aku blend deh pake beauty blender Oh iya inget ya nge-blendnya itu di tap-tap aja Jangan digeser-geser Karena kalo digeser nanti concealernya gak akan nge-cover imperfection yang kita pengen tutupin Dan concealer yang kedua Yaitu dari Maybelline Instant Edge Rewind Nah ini itu Shadenya kalo gak salah yang light pale Aku juga rada lupa Dan ini aku cuma pake sedikit aja Untuk nge-highlight bawah mataku Dan untuk ngeratain Warna bekas jerawat yang kayak masih keliatan hitam-hitam gitu Dan terus di-blend lagi deh pake beauty blender Karena mukaku super duper oily Aku gak mungkin ninggalin si BB Cushion dan concealernya gitu aja Tanpa aku set pake bedak Dan ini aku set dulu pake loose powder Tapi bukan dari Maybelline Karena aku gak punya bedak dari Maybelline Moving on to the eyebrows Aku sisir alis aku dulu pake spoolie Dan disini aku juga pake dua produk untuk alisku Yang pertama aku pake Maybelline Fashion Doll Nah ini tuh aku gunain Buat ngebingkai alis aku Karena dia bentuknya tuh kayak bullpen gitu Kayak spidol Jadi pas banget deh buat nge-frame alis Produk alis yang kedua adalah Maybelline Fashion Brow Nah ini tuh modelnya kayak Eyebrow Palette gitu Dan dia tuh ada kayak pomade-nya Terus disini aku gunain yang si pomade-nya itu Buat ngisi alis aku Isi-ngisi yang dalemnya Dan juga ngerapihin ujung-ujungnya Dan aku juga pake yang Kayak eyebrow cake-nya itu Untuk nge-blend bagian depan alis aku Step selanjutnya yaitu Penggunaan blush on Nah disini aku suka banget sama blush on-nya Karena warnanya tuh natural Dan bikin keliatan seger gitu Aku lupa sih ini shade apa Nanti coba aku liatin Blush on-nya emang sekilas tuh Kelihatan kayak gonjreng banget warnanya Tapi kalo emang kita bisa ngakalinnya Ini bener-bener bagus kok Jadi natural banget Caranya tuh cuma dipake Dua kali tap-tap aja Terus dibaur deh Dan lanjut ke the most important part Of the makeup Ya aku suka banget pake mascara Karena kalo aku pake mascara tuh Bener-bener ngerubah look aku banget Jadi yang bener-bener ngasih Perbedaan yang signifikan itu Menurut aku emang mascara sih Dan disini aku pake mascara Dari Maybelline yang hyper curl Yang cat eyes Jujur sih sebenernya aku kurang suka Sama mascara ini Dan ini hasilnya perbedaan Yang pake mascara Dan yang belum dipakein mascara Keliatan banget kan Setelah itu aku mau pake highlighter Nah disini aku pake The blush nude palette Dari Maybelline Dan ini aku pake Warna yang paling pojok kiri atas Untuk jadi highlighter aku Ini sebenernya Optional aja sih Cuma aku kayak Mau bikin mukanya tuh Biar gak flat aja gitu Lanjut disini aku pake lipstick deh Nah lipstick yang aku pake disini itu Yang serinya matte Tapi aku lupa seri apa Nah ini juga aku Pakainya Sedikit aja Karena ini kalo kebanyakan Gak cocok di aku Jadi bener-bener aku Satu swipe aja Terus aku baur Pake jariku Dan hasilnya Jadi super natural deh Sebenernya makeupnya Udah selesai sih Cuma karena aku iseng Ini aku nambahin Kontur hidung gitu Cuma bener-bener Kontur yang light banget gitu sih Jadi gak keliatan Disini aku Konturnya itu Pake eyebrow cake Yang dari Maybelline fashion brow yang tadi Selesai deh makeupnya Jadi hasilnya kayak gini Semoga videonya bermanfaat ya Buat temen-temen semua Jangan lupa like video ini Dan subscribe ke channel aku ya Oh iya Temen-temen juga boleh kok Request buat aku bikin video apa Tinggal komen aja ya Di bawah Thanks for watching And see you on my next video Bye Bye